Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan pandemologi harian Seperti biasa, hari ini hari Rabu 28 April 2021, hari yang masih lesu di IHSG karena transaksi masih ya lumayan besar sih dari kemarin sih ya Sekarang udah 9,7 triliun, tapi masih belum 12 triliun lagi Nanti ketika IHSG kembali ke 12 triliun, itu saya yakin bakalan rame lagi Setidaknya indeks itu bakalan bergerak, entah bergerak ke atas atau ke bawah, gak tau ya Tapi kalau selama transaksinya masih kecil-kecilan, yaudah dia cuma bakalan di sini-sini aja, seperti itu Jadi kita harus bakalan menunggu nanti Buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja di komen youtube atau di instagram At cuan-cuan saham, nanti setiap, insya Allah setiap pertanyaan pasti saya jawab Kalau yang di youtube, ya request analisa, bisa saya bikin konten, netizen bertanya cuan-cuan saham menjawab Terus untuk yang di DM instagram, kalau saya sudah ada waktu, pasti saya balas Support terus jangan cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe Karena support teman-teman itu gratis Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini, sangat-sangat berarti Dan tinggal klik-klik aja ya, klik like, klik subscribe, dan komen, mau komen yang minta analisa atau lucu-lucuan lah itu sangat berarti lah buat saya itu Dan pasti bakalan saya jawabin Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena bakal ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham Dan itu ya, Senin sampai Jumat, analisa harian, hari Sabtu, sharing-sharing trading Mungkin kapan-kapan hari Sabtu bisa kita bikin bedah emiten ya, kapan-kapan mungkin Itu nanti kita bahas dari fundamental, teknikal, secara mendetail Terus hari Minggu, nanti saham-saham potensial Langsung aja kita masuk ke IISG Kita mulai dari foreign flow dulu Hari ini asing net sell dengan jumlah yang cukup besar Total 474 miliar Dengan net sell terbesar, dipegang oleh Astra Oke, Astra koreksi hari ini Nanti kita analisa Setelah itu Astra 168 miliar Setelah itu Bank Beri 135 miliar Dan yang ketiga ada Telkom 76 miliar Untuk yang net buy, pertama dipegang oleh Bank Mandiri 96 miliar, dia juga naik 2% ya Setelah itu ada Tebik, tower bersama infrastruktur yang masih konsisten diakumulasi oleh asing Hari ini dia akumulasi 23 miliar Lalu INCO yang hijau cukup bagus kalau menurut saya ini Karena dia memang labahnya naik tinggi ya Setelah itu ada MNCN, nah ini grup-grup MNC Pak Heritanu ini cukup menarik hari ini Nanti kemudian kita analisa Seperti itu Langsung aja kita masuk ke teknikalnya dulu Sebenarnya ISG ini belum bergerak kemana-mana Setiap dia naik, ada yang taking profit Setiap dia turun, ada yang serok Naik lagi, taking profit Jadi cuma segitu Seharian nggak kemana-mana Geraknya lesu seperti itu Dan kalau misalkan kita lihat dari level teknikalnya Sebenarnya masih belum berubah banyak dari kemarin Tuh ya Dia masih berada di area 0,618 ya ini Bahkan kembali masuk lagi Dan harapan saya dia masuk ke penannya lagi ya Dan ini harga termurah Harapan saya seperti itu Jadi dia tidak jadi breakout, tinggal ke atas Terus nembusin yang ini, 6114 Terus breakout ke atas Harapan saya seperti itu Cuman itu untuk view positif ya Tapi untuk view negatifnya Ini adalah pullback sebelum dia turun lebih dalam Jadi sebenarnya kemarin sudah jebol Lalu hari ini pullbacknya Tarik ke atas atau retest Terus besok bakaran turun dalam Seperti itu Nah mungkin konfirmasinya masih harus kita lihat besok Karena ya kalau misalkan dari tarian garis aja Mungkin kurang precise ya Ini tidak jelas juga Apakah dia kembali ke dalam Atau yang ini sudah breakout seperti itu Jadi amannya kita tunggu Konfirmasinya aja Hari besok Apakah ini pullback setelah dia breakout Atau kemarin itu false breakout Terus ini mantul ke atas Besok kita lihat By candlestick sebenarnya cukup menarik ya Candlestick ini Kalau tidak salah ini namanya bulis harami Ini kayak Engulfing Bukan 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 engulfing Kayak harami deh Harami ya ini kayak mengandung gitu Jadi si merah ini mengandung si hijau ini Dan harusnya harusnya ya kalau buy candlestick besok hijau Tapi kalau harami pun juga Candlenya kurang besar Ini yang merah terakhir ini ya Untuk yang emaknya mengandung ini Harusnya setengah lah bodinya setengahnya ini Jadi gak tau juga Karena ini berarti masih Masih bias Bias tapi masih di titik yang aman Dan hari ini pun dia tidak membuat low baru Kemarin low nya 5950 Hari ini low nya 5953 Ya harapannya kemarin sudah low terakhir lah Karena kemarin kan kalau Prediksinya kan low terakhir itu kan disini Terus dia ada mengarah ke atas ya Tapi terakhir dia membuat low baru disini Dan penurunan kemarin Dia tidak membuat low baru di hari ini Jadi harapannya Harapan saya besok dia Kembali masuk dan naik ke atas Seperti itu Itu untuk analisa ISG Dan juga Masih mirip-mirip juga Selama dia belum jebol dari skenario ini Tidak bakal saya Bukan tidak bakal ya Saya belum akan Memperbarui skenario saya Karena memang ya dia masih di area-area sini Kecuali nanti dia ada Konfirmasi breakout dengan candle yang besar ya Ke bawah atau dia ada breakout ke atas Baru saya revisi skenario nya Dan ya alas saya mungkin juga Karena uang-uang itu pada lari ke kripto ya Kalau misalkan kita tahu Kemain kripto walaupun Koreksi sebentar Tapi langsung Comebacknya itu lebih cepat gitu Karena ya memang sebenarnya ya Prinsip kalau kita trading Beda dengan investasi ya Kalau trading itu carilah Kemana uang itu berada Karena ketika transaksi itu banyak Biasanya harga itu bakalan naik Ya pokoknya itulah Karena salah satu dari trading itu Kita harus mencari volume Volume itu dari apa sih? Volume itu kan dari uang kan Disitu diperdagangkan Ya itulah makanya kenapa Orang-orang yang trading pada lari ke kripto Karena memang uangnya pada lari ke sana Dan snowball Semakin lari ke sana Semakin besar Semakin besar Semakin besar Cuman ya itu Belum ada yang tahu juga Saya juga belum begitu tahu Fundamentalnya kripto Itu tuh seperti apa Jadi saya tidak mau bahas lebih Lanjut Takutnya saya sok tahu ya Seperti itu Cuman ya sebatas Itu bisa buat instrumen Buat trading aja Seperti itu Dan konsepnya memang untuk trading itu Seperti itu Carilah kemana uang itu berada Atau volume itu berada Seperti itu Dan kalau misalkan Uang itu lari ke sana Ya berarti Mungkin dari IISG Ada yang ikut keluar juga Karena kalau misalkan Orang-orang yang tanpa pertimbangan banyak Ya mungkin ada orang yang kayak Ah saya pokoknya maunya saham aja Enggak mau kripto Tapi kalau orang yang terbuka gitu Kayaknya Yang penting cari pasar yang baru bulis Ya dia bisa lari Langsung lari ke kripto Bisa juga Seperti itu Jadi ya Ya kita baru punya saingan Kalau kemarin itu obligasi Ya saat ini kripto Nanti biasanya kalau misalkan udah ada koreksi Uang-uang bisa mulai kembali ke sini Itu mungkin alasan pertama Terus kedua Yang ini menurut saya Secara fundamental ya Kalau misalkan teman-teman tahu Beberapa emiten itu kan udah rilis Laporan keuangannya Pada awal kuartal 1 kemarin ya Sudah ada beberapa yang rilis Dan banyak yang sudah Cuan gila-gilaan Maksudnya ada yang Laporan keuangannya itu Gain ratusan persen Kayak Ya ada beberapa lah Kayak misalkan INKO Itu kan dia juga untung Misalkan dia pendapatannya tumbuh Dan lain sebagainya Tapi banyak juga yang pendapatannya itu Masih sangat Masih sangat jelek gitu Bahkan tahun 2020-nya Juga masih sangat jelek Seperti itu Sedangkan harga itu Sudah kembali Ke harga 2000 Harga 2019 Sebelum crash terjadi Ini ya Dia kan sudah kembali ke area sini Padahal Kinerja perusahaan itu Belum kembali ke sini Tuh Jadi kayak Ya kita nalar aja Mungkin kenapa kemarin Dia terjadi rally Karena harga itu Murah gila-gilaan Ketika harga itu Murah Demand sangat tinggi Yang terjadi Ya harga bakalan Rally ke atas Sampai Namanya price in Alias sesuai dengan harganya Logikanya gini Ketika kita Ada iPhone 12 Misalkan contoh ya Yang kita tahu Mungkin harganya Sekitar 20 juta Kalau misalkan Dijual harga 20 ribu Yang antri Beli berapa orang Tuh Logikanya kayak gitu Terus Akhirnya dibeli orang Terus semakin naik Semakin naik Semakin naik Dibeli orang Dijual lagi Dibeli orang Dijual lagi Akhirnya harganya Naik 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 Dan akhirnya Kembali ke 20 juta lagi Masih bisa laku Tapi Demandnya tidak bakal sebanyak Ketika harga iPhone itu Di harga 20 ribu Itulah yang menyebabkan Sekarang sudah susah bergerak Dan apa sih Yang bakal menyebabkan Harga demand itu Bakal tinggi lagi Ya sebenarnya Katalis atau Fundamental perusahaan Ketika perusahaan tumbuh Ya pasti nilainya bakal naik Dan orang bakal menghargai lebih Makanya harga bakal naik Seperti itu Jadi sebenarnya konsepnya seperti itu Karena kita tuh membeli perusahaan Ini untuk Perusahaan yang bisa Kita cek secara fundamental ya Tapi kalau misalkan Perusahaan yang baru digoreng Ya itu emang suka-suka bandar Kalau bandarnya baru mau naik Ya sama dia dinaikin Kalau bandarnya mau turun Ya sama dia diturunin Jadi suka-suka dia Cuman untuk Perusahaan-perusahaan Yang ada fundamentalnya Yang mayoritas penggerak IHSG Kan seperti itu Banyak sih banyak perusahaan-perusahaan Yang pendapatannya minas Tapi juga ada yang plus Kayak gitu Cuman dari segi harga Harga itu sudah kembali Ke 2019 Ketika disini Ya bahkan disini Harga pendapatan Juga pada bagus-bagus Seperti itu Tuh Itu mungkin kayak apa ya Secara nalar Dari pendekatan Fundamental Mungkin lah ya Karena perusahaan-perusahaan Yang ada disini tuh Pendapatannya masih belum Pada bertambah Cuman gara-gara Kemain harga yang murah doang Seperti itu Tapi ya Kalau misalkan nanti membaik Ya bakalan bisa lebih tinggi Juga bisa juga Seperti itu Yang pasti apa yang ada di chart Itu adalah psikologi pasar Dan juga Apa ya Price to discount everything Menggambarkan segalanya Dan sekarang yang terjadi Seperti ini Dan tugas kita sebagai trader Adalah Ya kita menempatkan posisi Sama trading plan Kalau teman-teman Mau investasi Ya silahkan Pasti itu beda strateginya Pilih perusahaan yang bagus Terus ya udah Tinggal strategi gimana Apakah mau sekali beli Atau mau nyicil Kayak gitu Ketika harga turun Bisa masuk lebih banyak Tapi kalau buat teman-teman yang trading Pasang posisi Kalau turun cut loss Kalau naik take profit Dimana Seperti itu Itu hanya tugas kita Seperti itu Dan menyesuaikan dengan pasar Karena kita itu cuman pengikut Kecuali teman-teman punya uang triliunan Yang bisa menggerakkan pasar ya Ya silahkan Bisa melukis chart Tapi kalau kita ini cuman retail-retail doang Ya tugas kita cuman bisa mengikuti Keadaan pasar Dan pasang posisi Yang aman Seperti itu Overall menurut saya IIS ini masih Bergerak ke samping Alias dia belum ke atas Dan ke bawah Cuman dia sekarang Sudah berada di titik krusialnya Yang artinya Kalau misalkan nanti Dia jebal ke bawah Ya bakalan agak dalam Mungkin bisa sampai 5850 Ini Dan bahkan Kalau 5850 jebal Dia bisa sampai sini 5565 Dengan catatan Kalau terjadi Jadi teman-teman Jangan takut dulu ya Bisa mulai mengurangi porsi Tapi jangan terus Wah ini kata CCS Bakalan crash sampai 5500 nih Ya jangan kayak gitu juga Kenapa? Karena belum terjadi Bisa aja dia naik Tapi bisa juga dia gak naik kan Makanya itu kita harus cek Setiap hari Seperti itu Jadi kayak Ya kita harus bisa fleksibel Dengan market itu juga Ketika arahnya ke bawah Ya kita pasang posisi Strategi Market mau koreksi Ketika arahnya ke atas Kita pasang strategi Posisi Market mau bulis Seperti itu Karena Untuk bursa Indonesia ini Sebenarnya Ibaratnya ini mode easy Bukan mode easy sih Ya mungkin Tidak sesusah Crypto Atau bursa lain Kenapa? Karena kalau mau cuan Itu arahnya itu harus ke atas Teman-teman Kalau misalkan di luar negeri Atau misalkan di crypto Ada yang namanya short selling Jadi orang itu malah cuan Ketika harga itu turun Jadi orang short selling di atas Ketika harga turun Dia untung Tapi kalau ketika harga naik Dia rugi Cuman kalau misalkan di ISG ini Kalau mau untung Harganya itu harus ke atas Seperti itu Jadi kalau misalkan Kita ada short selling Dulu sebenarnya ada Cuman sekarang baru depending ya Kalau misalkan Kita ada short selling Nanti mungkin bisa ada Pertarungan bandar juga Misalkan sama-sama Ada pemain besar Yang satu Mau menurunkan harga Dia short selling Yang satu Mau menaikkan harga Dia mau mark up Terus tabraan Ya bisa juga Kayak gitu Cuman untuk saat ini Arah itu kalau mau cuan Harusnya ke atas Jadi kalau orang-orang Pandai pengen sepakat cuan Di ISG Ya harga harus dinaikkan Kira-kira seperti itu Itu mungkin tadi intermezzo Dan ulasan ya Tentang ISG Dan Untuk level-levelnya Masih sama Di sekitar 0,61 Golden pocket 0,65 sampai 0,618 Itu supportnya Itu di area 5,985 sampai 5,865 Disitu Untuk target Pertama disini dulu 0,5 ini 6,064 Kedua ada di Ini Nah Hiknya 2 ini ya Tuh Kalau dia bisa break out Saya yakin bisa ke atas Cuman kalau misalkan Dia sampai jebol ke bawah Mungkin Warning satunya Support satunya disini ya 5,926 ini Close candle ini Warning 2 nya disini Ya Sebenarnya kalau misalkan Ini dah jebol Ada potensi ke 5,800 sih Yang pasti kita lihat aja Berarti untuk supportnya Kalau misalkan 0,618 terjebol Ada di sekitar 5,926 Seperti itu Itu untuk ISG Terus kita akan masuk Ke beberapa saham pilihan Cuman sebelum masuk Ke beberapa saham pilihan Ada sponsor dulu Sponsor gak tuh Tapi tenang aja Ini Usaha saya sendiri Jadi bukan dari orang lain Maksudnya Saya mempromosikan usaha saya sendiri Namanya Jubejet Alias jual beli gadget Indonesia Jadi ini kayak Semacam marketplace Tempat titip jual gadget Kalau misalkan teman-teman Mau jual HP Laptop Tap Kamera Headset Jam tangan Dan lain-lain Ini ada kayak Termometer Terus ada Headset Ada stick PS Ada tab Dan lain-lain sebagainya Kalau teman-teman Mau jual Bisa Ketutuh media Kalau teman-teman butuh media Buat menjual barang-barang itu Bisa langsung ke AddJubejet Jubejet Jual beli gadget Jual beli gadget Dari netsell Dari netsell Itu sudah saya bahas Si besar volume belinya dia Waktu dia naikin Kesini Dan sekarang resiko Sudah sangat kecil Kita pakai Fibonacci Dari sini sampai Hikenya sini Tepat Tepat banget Kemain saya masih ingat sekali Saya bikin konten ini Base entry-nya untuk Astra ini Bisa di 5.425 Sampai 5.350 Tuh Dia bisa bikin Cup and handle disitu Tapi kalau misalkan 5.350 Nanti jebol 5.350 Masih jebol Ya dia bisa sampai ke 5.275 Seperti itu Ke 0.618 Itu bakal lebih bagus Buat entry lagi Cuman kalau misalkan Arahnya ke atas Biasanya Saham itu Tidak sampai 0.618 Jadi setelah 0.5 Di 5.350 ini Dia bakal ke samping Terus ke atas Membentuk yang namanya Cup and handle Seperti itu Yang artinya Kalau menurut saya Sekarang ini Sudah aman sekali Kalau teman-teman Mau entry ke Astra Yang kemarin Ketinggalan Pengen masuk Itu 5.350 Itu aman Kalau misalkan Teman-teman moderate Bisa Nyicil masuknya Misalkan Disini 60% dulu Nanti kalau ke 0.618 Masuk 40% Atau dibalik 40% dulu Kalau ke 0.618 Masuk 60% Ya bisa seperti itu Tapi kalau teman-teman Agresif Mungkin bisa masuk aja Disini Nah tinggal pasang Stop lossnya Seperti itu Kalau misalkan Ke 0.618 pun Juga turunnya Mungkin tidak terlalu besar Dari 5.350 Sampai 5.275 Nah ini Cuman 1% Yang artinya Mungkin skenario nya Bisa entry di Area 5.350 Pasang stop loss Di bawah 5.250 Itu trading pen yang bagus Menurut saya Dan resiko kecil Mungkin ada candle Pembalikan Pembalikan Terus habis itu Dia naik Itu bikin Cup and handle Terus dia kesini Bikin inverted And shoulder Terus Bikat 5.800 Terus Arahnya ke atas Kalau menurut saya Seperti itu Terlihat dari akumulasi Kemarin ya Cuman nanti Kalau misalkan 0.618 itu jebel Ya takutnya Dia bisa lebih turun lagi Kita lihat aja Besok yang terjadi Seperti apa Cuman kalau untuk sekarang Menurut saya Skenaryonya Astra ini ke atas Karena kemarin Dia udah sampai Selling klimak ya Masuk ke area Oversault nya itu Bahkan udah divergent Itu untuk Astra Next Untuk target Sama ya 5.800 dulu Kalau breakout bisa lebih ke atas Next kita ke bank BRI Nah ini BBRI juga Di area sini Maksudnya Kemain kan Saya bikin support Ada di sekitar 4.180 Sampai 4.220 Itu Fibonacci 0.65 Sampai 0.618 Alias golden pocket Dan ternyata Dia sudah jebel Dan sekarang Dia ada di 4.130 Cuman toleransi Akhirnya Kalau menurut saya Tapi konten kemarin Saya bahas Kalau BBRI itu Selama belum jebel 4.100 Tidak masalah Tapi kalau misalkan Jebel 4.100 Menurut saya Dia bakalan ke 4.000 Dan di 4.000 Itu area buy Yang sangat bagus Tuh Itu udah ada Semua support ketemu Ada support Ada area demand Pertama nih Area demand Setelah itu ada support Klasik Setelah itu ada support Psikologis Nanti kalau kita tarik Fibonacci Mungkin bisa ketemu juga Itu di 4.000 Yang pasti 4.000 Itu bakalan kuat sekali Buat bank BRI Seperti itu Jadi Kalau misalkan Besok dia jebel 4.100 Ya Mungkin arahnya ke 4.000 Tapi itu bakal menarik IHSG ke bawah juga sih RSI nya juga udah jebel ya Seperti itu Mungkin ada arah ke bawah Kalau menurut saya Dilihat juga Dengan volume Buangan hari ini Volumenya lumayan Walaupun tidak di atas Rata-rata Tapi Ada distribusi Asing Asing keluar Mungkin kalau misalkan Sekarang Toleransi akhirnya Low nya ini ya 4.120 Itu Selama dia masih Di atas 4.120 Dia tidak membuat low baru Harapannya besok dia hijau Seperti itu Cuman kita lihat aja Yang besok ya Mungkin tapi bisa ke arah 4.000 Itu kalau menurut saya Sehingga sesuaikan aja Trading plan nya teman-teman Next kita ke telekom Masih melanjutkan yang kemarin Hari ini dia masih koreksi Tapi sudah semakin kecil Nah Ini ya Kemarin juga saya bikin Konten waktu disini Ketika dia udah jebel Terus akhirnya turun 2% ini Dan sekarang dia Menurut saya Bentar lagi bakalan mantul ini Mungkin bisa mantul Di area 3.100an Low hari ini juga 3.130 Itu Pas sama low nya disini ya Nah ini sini 3.140 sih Agak beda 3.130 3.140 Ya beda Jadi Tinggal disesuaikan aja Kalau teman-teman Pengen masuk ke telekom Mungkin bisa nyicil Dari 3.100 dulu Tuh 3.100 Nanti kalau dia Nampak 3.100 Menurut saya Ini udah masuk Oversault sih Tinggal tunggu divergen nya aja Baru mantul Seperti itu biasanya Kalau misalkan dia Sampai ke 3.000 Ya itu bakalan Lebih bagus juga Buat entry Jadi kalau teman-teman Moderate Bisa nyicil 2 kali ya Tapi kalau teman-teman Agresif Silahkan masuk Di area 3.100 Dan jangan lupa Stop loss nya Seperti itu telkom Kalau menurut saya ini Harusnya masih ke atas sih Emiten telkom ini Cuman yang perlu Diwaspadai Dia belum rilis Laporan keuangan Tapi harusnya ya Secara logika Bagus sih Karena dia salah satu Apa ya Perusahaan yang Terdampak positif Dari pandemi Kalau misalkan kayak Retail Transportasi Pasti dampaknya negatif Tapi untuk telkom ini kan Dia dampaknya Harusnya positif ya Karena orang-orang Pada pakai internet Nanti kita lihat aja Mungkin setelah Laporan keuangan Kuartal 4 2020 20 nya keluar Seperti itu Cuman biasanya Kalau udah tanda-tanda Kayak gini ya Bandar itu udah tau Kalau pendapatannya jelek Tapi nanti kita lihat dulu aja Konfirmasinya Yang pasti support satu Ada di area 3.100 Selanjutnya ada di area 3.000 Untuk telkom Next Kita masuk ke Netbuy kali ya Dari bank mandiri Yang kemarin saya bilang Sudah jebel Tapi dia naik Disertai dengan akumulasi asing Ya mungkin berarti Ini bisa juga Kemain dia sampai Ke titik Nganunya apa Kayak BCA tuh ya Waktu BCA di 30.000 Akhirnya dia mantul 5% Itu kan bisa juga kayak gitu ya Cuman saya melihat Skenario yang kurang bagus Sebenernya dari bank mandiri ini Kalau misalkan teman-teman Kemain inget Saya juga bilang Ada yang Nah ini Bank mandiri ini Belum di pullback Alias Setelah dia jebol Area demand Ini kan kelihatan sekali ya Warna pink ini Area demand Berkali-kali dia Konsolidasi Disini mantul Disini mantul 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 Ini retest Mantul Akhirnya breakout disini Nah ini ya Dia jebol Takutnya ini adalah pullback Karena dia tidak bisa Closing di atas 6.225 Seperti itu Kalau misalkan besok terlihat Ada pelemahan Dengan volume yang besar Lebih baik keluar dulu Itu ya Takutnya dia itu udah breakout Terus ini retest Terus turun ke 5.500 Karena yang namanya naik Pasti ada koreksi Buat naik lagi Yang namanya turun juga sama Turun Ada pullback Terus turun lagi Dan kalau suatu support Atau resisten Apalagi area demand Atau area supply Di jebol Ya pasti pullback itu ada Sebenarnya tadi Kalau misalkan dia bisa Closing di atas 6.250 Saya optimis Karena dia hike nya pun Juga ada di 6.275 Tapi ternyata dia closing Di 6.200 Menurut saya kurang bagus Candle nya pun kurang oke Seperti itu Cuman kalau mau amannya Tunggu besok Buat konfirmasi Kalau misalkan dia bisa ke atas Ya Alhamdulillah Kalau misalkan dia ternyata Besok merah Dengan volume yang lumayan Itu Lebih baik keluar Jadi mungkin bisa pasang Stop loss aja Untuk sekarang yang punya barang Mungkin bisa pasang stop loss Di bawah 6.100 lah Itu amannya Pasang di Misalkan 6.075 Kayak gitu Nanti kalau misalkan Dia kena kesitu Ya biasanya arahnya ke bawah Ini namanya pullback Sebelum turun lebih dalam Kayak pegas gitu ya Itu untuk bank mendiri Next kita ke MNCN kali ya Itu metal Sudah kita bahas kemarin Nah ini ada tanda-tanda Grupnya MNC ini Mau mantul ini Kalau misalkan teman-teman tau Karena BMTR MNCN Volumenya mulai ada hari ini ya Dan dia sudah tidak membuat Low baru Ini Cakep banget sih Kemarin yang Kalau ngikutin konten saya ya Yang berani beli di 9.30 Inilah yang dimaksud Dengan area resiko kecil Kenapa resiko kecil? Karena kalau misalkan Dia jebol Yaudah tinggal cut loss Pasang stop loss 3% Artinya resiko kita Cuma 3% Kalau dia jebol Tapi kalau dia mantul Posisi itu Keuntungan itu besar sekali Dan biasanya Kalau udah di 0,618 Itu udah Turunnya udah mulai Volume apa Kekuatannya mulai Melemah Turunnya Terus juga tambah Biasa pantulannya besar Seperti itu Kelihatan banget Ini MNCN ini juga Kelihatan sangat Merespek dengan yang Namanya Fibonacci ya Dari swing yang ini Dia kesini Ini mantul dari 0,5 Terus ini mantul dari 0,5 lagi Ini mantul dari 0,236 Kalau misalkan kita bisa Lihat kayak gini Artinya saham-saham kayak gini Bisa digunakan Pakai Fibonacci Seperti itu Dan ini saya melihat Ada yang namanya Cup and handle Mungkin ya Ini cup Sama handle Seperti itu Dan kalau misalkan kita Lihat Ini kemarin Retrace-nya Pasti ke 0,618 Juga ini Mungkin dari swing ini ya Sampai Hight-nya Disini Aduh Oh agak tembus dikit sih Dia sampai 0,78 Yang ini Swing Terus ini ke 0,78 Terus dia naik lagi Cuman Inilah yang saya maksud Dengan Koreksi yang bagus Jadi kalau misalkan Dia koreksi Tapi Volumenya kecil Itu bagus Dan kenaikan hari ini pun Bagus karena ada volume Juga di atas rata-rata ya Jadi waktu dia mantul Dari 0,618 ini Ini Candle besar ini Ada volumenya Setelah itu dia koreksi Dengan volume kecil-kecil Nah Terus abis itu dia mantul Sekarang volumenya besar Ini cakep Kalau menurut saya MNCN ini PR-nya cuman 1 Dan menurut saya Most likely Besok harusnya dia udah break out Nih Ada resisten Di 0,5 Di 1010 ini Kalau misalkan besok bisa break out 1010 Menurut saya bisa ke 1080 Dan kalau menurut saya ya Biasanya kalau kayak gini Skenarionya Dia langsung ke 1080 Kalau enggak ke 1175 Habis itu baru nge-retest 0,5 nya Kayak gitu Karena orang-orang udah pada Nge-watch listin saham ini Yang lain pun juga Baru kurang bagus ya Tuh Jadi kalau misalkan teman-teman Mau entry Bisa tunggu Kalau misalkan besok dia Break out 1010 Dengan volume besar Kalau dia break out 1010 Silahkan entry di area 1010-an ya Tuh stop lossnya Di bawah 1000 Tuh Untuk target Ya mungkin Kalau trading Bisa ke sini lah 1080 ini target Lumayan 8% kan Kalau misalkan Break out Bisa ke 1175 Seperti itu Masih oke Tapi ini MNCN Dan kalau misalkan Dia bisa break out Sampai downtrend channelnya ini ya Ya harusnya cakep banget sih Kita lihat aja besok Kayak gimana Cuman kalau hari ini Yang saya lihat Ini bagus banget Naik dengan ada volume Naiknya dari level yang bagus Terus juga Ada akumulasi dari asing Tuntuk MNCN Next kita masuk ke yang merah-merah Kita lihat Ada apa di merah-merah Breeze kali ya Breeze koreksi juga ini Sama agro Yang agro gak saya bahas Karena kemarin sudah saya bahas Yang nanyain agro Bisa cek video kemarin aja Terus saya bahas agro Seperti itu Ini Breeze dia sebenarnya Sudah di area Krusialnya sekali Setelah kemarin dia break out Downtrend ini ya Oke Kalau kemarin saya nariknya kan Ini kan belum terjadi kan Waktu dia break out ini Ini Saya tarikan garis 3 ini Terus Disini dia break out Dengan volumenya cukup Adalah Walaupun sekarang Sudah tipis banget ya Mulai ditinggalkan Breeze ini Rindu jaman-jaman Waktu disini ya Kayaknya semua Semua-semua itu Bahasnya breeze aja Dari sini nih Waktu breeze rally itu Sekarang udah gak ada volumenya Sama sekali Mulai ditinggalkan nih saham Ya karena mungkin Harganya udah price in ya Sekarang tinggal kita lihat Apakah Akinerjanya bakalan bagus Gitu Karena emang bandara tuh kayak gitu Dia melihat potensi Dia punya cerita Akumulasi dulu Abis itu dinaikin Markup-markup Terus kok menurut dia Harganya udah pas Sudah price in Yaudah tinggal distribusi Seperti itu Cuman kalau misalkan kita lihat Ya volumenya pun juga Kecil sekali Waktu koreksi ini Ini ya Koreksinya volumenya kecil Dan sebenernya RSI-nya mengarah ke atas Harga ini cenderung sideways Cuman RSI-nya mengarah ke atas Ini regular bullish divergent Sebenernya menarik Kalau menurut saya ya Dan ini kalau misalkan Teman-teman mau spec buy Resiko sangat kecil banget Di area 2200 nih Kalau teman-teman mau masuk Stop loss bisa taruh Di bawah 2100 Tuh kalau dia jebel 2100 Ya wajib keluar Setidaknya inilah Low-nya ini ya Low-nya ini kan 2190 Tapi biasanya kalau baru volatile Pasti kena Jadi mungkin agak aman Taruh stop lossnya agak jauh 2100 Mungkin berapa persen itu Tuh Masuk di area 2200 ini Resiko kecil banget Bisa juga dia retest After breakout ya Dia breakout Kan belum di-retest Mungkin sebenernya Sudah di-retest disini Tapi breakout lagi Nah mungkin ini retest lagi Kita lihat aja Nih 2200 itu Seharusnya resiko kecil Kalau teman-teman berani masuk Mungkin kita lihat dalamnya aja Apakah terjadi akumulasi Atau distribusi Di hari ini Oke Ada yang kurang oke Yang saya lihat Ada small distribution Dan big distribution Tuh Yang beli pun CC, PD, YP Ya itulah Belum tahu juga saya Tapi kalau misalkan Teman-teman berani spec buy Ini kalau tanya Breast entry dimana Resiko harusnya kecil Di 2200 ini Tinggal kalau jebol Cut loss Dah gitu aja Untuk target Mau cek kesinilah 2470 dulu ini Kalau misalkan bisa breakout Ya bisa lanjut ke atasnya 2600 Seperti itu Itu untuk breeze Next kita masuk ke Gainer sekali ya Kita ngecek yang hijau-hijau Dia memik mungkin Nah Ini sebenarnya cakep banget nih Dia memikir ini Trading plan lama saya ya Ini disini dia Bikin yang namanya Cup and handle Ini Ini cup Ini handle Disini dia gagal breakout Terus sekali lagi Dan akhirnya berhasil breakout Dan ini udah Target dari cup Cup handle ya Sama kayak cupnya ini Kalau diukur disini Dan akhirnya dia sampai Bener-bener tepat Sampai targetnya kesini Terus disini dia bikin yang namanya High-type flag Ini ya Ato flag lah Itulah Pokoknya ini pattern yang namanya Continuation Kayak gini Sama kayak gini Nah Ini ya Dan akhirnya kemarin dia breakout Disini dengan volume yang sangat besar Dan yaudah Harga gak turun lagi Lanjut terus Kalau menurut saya Ini arah mungkin Sebenarnya ya Saya melihat ada Anomali Maksudnya kayak sesuatu yang kurang bagus Dimana Pertama Kita lihat ya Harga ini arahnya ke atas terus Tapi volumenya Mulai mengecil Ini ya Kita lihat volume itu mulai sepi Ini pertama Kedua Sudah terjadi Divergent juga Harga ke atas Tapi RSI ke bawah Ini ya Tuh Itu biasanya tinggal tunggu Satu tekuan Terus dia koreksi Biasanya seperti itu Cuma gak tau juga Tapi sebenarnya ya Kalau misalkan by teori Target dari flag Itu sepanjang tiang benderanya Nah Tapi ya tinggal sedikit lagi ini Target dari flagnya ini Di 6.65 ini Mungkin Hati-hati aja Kalau teman-teman belum punya barang Kalau teman-teman udah punya barang Nanti bisa Mulai pikir-pikir Taking profit Amankan profit Di area 6.50 Kalau menurut saya ya Karena ada Terjadi tanda-tanda Kalau yang saya lihat nih Pertama dari volumenya mengecil Terus juga ditambah dengan divergent Kecuali ya Kecuali ini nanti Yang swing ini Bisa sampai nge-break yang ini Kalau dia arahnya ke atas gini Divergentnya gagal Kayak bang mandiri kemarin tuh Tuh Dan ya dia Belum ada perlemahan Perlemahan trend Biasanya nanti volumenya besar lagi juga Mungkin sampai kesini lagi bisa juga Sama kayak yang ini Tuh Jadi kalau yang punya barang Bisa mulai pikir-pikir Amankan cuan dulu Daripada cuan Cuma balik modal Tapi kalau misalkan belum punya barang Ya hati-hati Karena dia udah Deket sama target Sama target dari Flagnya ini Begitu Untuk DMMA Next kita mungkin bahas Pegas kali ya Nah Ini belum terlihat divergent ya Maksudnya ini RSI ke atas Dan harga ke atas Takutnya yang saya takutkan adalah Pegas ini Dead cat bounce Saya tidak tebar fear Dan yang pasti Keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri Cuma yang saya lihat Oke Oke ada view berbeda Kalau dilihat dari akumulasinya cukup menarik Cuma kalau dari view teknikalnya Kalau menurut saya lumayan oke Lumayan kurang lah Tidak begitu bagus Karena belum terjadi divergent ya Walaupun ya bagusnya RSI mengarah ke atas Seperti itu Nih Tapi kalau misalkan dilihat dari akumulasinya Bagus banget sih ini Nggak ada openg ini 30M sendiri Si KZ ini borong semuanya nih Yang lain 3M 3M 2M 2M Ini 6M 6M 4M Dia 30M sendiri Semua transaksi 48 transaksi Disikat sama si KZ ini Ya big akumulasi Jadinya Seperti itu Cuma kalau menurut saya ya Skemanya masih sama Kalau misalkan dia belum bisa breakout Ini low nya 1.300 ya Ini Kalau dia belum bisa breakout 1.300 Lebih baik hati-hati Takutnya ini dead cat bounce Dia mantul Menutup gap Untuk turun lebih dalam Takutnya seperti itu Tapi kalau misalkan dia bisa breakout 1.300 Menurut saya cakep Untuk pegas ini Ini bakal jadi area demand lagi Kalau misalkan dia bisa breakout 1.300 Cuman volumenya tidak terlalu besar ya Kalau dibandingkan sebelum-sebelumnya Untuk pegas itu Seperti itu Ya angka kuncinya 1.300 Nanti ketika besok dia masih menguat Sampai Kan ini kan sudah 1.260 ya Kalau misalkan dia di 1.300 Ternyata bagus Apalagi breakout Ya Mungkin bisa mulai Mengoleksi Karena dia di area demand Tapi kalau misalkan dia gagal Breakout 1.300 Hati-hati Takutnya ini pullback Untuk turun lebih dalam Seperti itu Dia akan breakout Ini terus langsung pullback Nutup gap dulu Terus turun lebih dalam Seperti itu Kita lihat aja nanti Masih perlu konfirmasi Untuk si pegas ini Terakhir mungkin Sama BJPR ya Karena banyak Yang saya lihat Ada beberapa yang Kena dividend trap Dan tanya BJPR itu Gimana enaknya Seperti itu Sebenarnya Kalau misalkan BJPR ini ya Dia buy technical Itu bagus Kalau menurut saya Dia kayak mau Comeback Ini Ini saya melihat Ada yang namanya Pertama Dia ini downtrend Ya Downtrend Terus kemarin Dia tuh berhasil breakout Breakout Retest Terus IISG itu galau Dia juga geraknya Kesamping Dan kemarin Terjadi yang namanya Dividend trap Disini nih Terus Akhirnya kena trap Dan yaudah Harganya sekarang Masih turun Tuh Cuman kalau misalkan Kalau misalkan Kita lihat yang bagus ya Dia ini kan More right issue Biasanya kalau More right issue Atau ada Kegiatan-kegiatan Dari perusahaan Itu bakalan Dimainin harganya Biasanya ya Tapi gak tau juga Seperti itu Dan kalau misalkan Bener-bener dimainin Menurut saya Perjalanannya Bakal panjang Ini kalau Dia sampai Bisa breakout 1900 Karena terjadi Yang namanya Inverted Head and Shoulder Dimana Ini Ini shoulder kiri Ini headnya Ini shoulder kanan Kalau misalkan Bisa breakout Menurut saya Target mungkin Bisa kesini nih 2700an lah Kalau menurut saya Seperti itu Sama pakai panjang Ininya ya Gitu Dan Sekarang Dia juga masih ada Di area demand ya Bahkan tepat Di area demand ya Ini ya Toleransinya Ini dia closing 1390 Ini low-nya Tahun 2016 Ini ya Low-nya 1385 Yang ini low-nya 1390 Itu udah Mepet banget itu Si BJBR ini Dan kalau menurut saya Mungkin Momentumnya adalah besok Tapi gak tau juga Karena hari ini Dia turunnya Volumenya lumayan ini Cukup besar Gitu Kalau jeleknya Seperti itu Kalau bagusnya Ya dia udah mulai Pertama Masuk ke area Oversault Terus kedua Ya waktu disini Koreksinya tuh Volumenya kecil-kecil Seperti itu Dan toleransi Mungkin kita bisa pakai Low yang ini Ini low-nya Jadi 1375 Kalau misalkan Dia sampai jebol 1375 Mungkin bisa dalam Untuk BJBR ini Bahkan dia mungkin Bisa ngeretes Cup and handle-nya Disini Mungkin ya Mungkin Nih Kan dia akan Comeback pakai Cup handle ya Ini cup Ini handle Terus dia breakout Rally Tapi belum pernah Dirites Ini cup handle-nya tuh Bisa aja Dia sampai masuk Ke cup handle-nya lagi Tuh kalau misalkan 1375 Ini jebol Tapi kalau misalkan Ditahan Di 1375 Dan dia mantul Dan bisa breakout 1850 Menurut saya Bakalan cakep banget nih Dan kalau misalkan Kita lihat dari Fundamentalnya Sebenarnya Tumbuh kok BJBR ini nih Dari pendapatan Dan lain sebagainya Seperti itu Dan Ya mungkin Karena pasarnya Baru jelek aja Seperti itu Dan kalau misalkan Teman-teman Kena trap Main di 1600 Ya jelas Sekarang gak mungkin Untung Karena dividennya Cuma sekitar 5-6% Tapi sekarang Sudah berapa persen Sudah banyak lah Pokoknya 10% aja Sudah ada ini Tuh jadi ya Kalau misalkan Teman-teman memang Pengen Kalau ditanyain Gimana solusinya Kalau teman-teman memang Pengen punya model Ya ketika dia Break out 1375 Ya cut loss Buat pembelajaran Jangan sampai kena Dividend trap lagi Tapi kalau misalkan Besok dia mantul Mungkin konfirmasinya besok Kalian udah low terakhir ya Mungkin Mungkin ya Mungkin Besok dia bisa bikin hammer Sampai kena Down trend channel nih 1300 Terus naik ke atas Terus bikin hammer Kalau misalkan Bisa dia bikin hammer Cakep banget sih Karena RSI nya juga Ada di area oversold Harusnya penurunan Sudah semakin terbatas Sudah mulai selling klimak Seperti itu Ini untuk BCPR Dan kalau misalkan Dilihat sebenarnya Ini continuation sih Cuma tinggal Ya nanti Gimana dia bisa Break out aja Nah Mungkin bisa kayak gini Atau mungkin Bisa kayak gini Harusnya arahnya sih Ke atas sih Tinggal tunggu pantulan Dan mungkin deadline nya ini Low nya ini ya Waktu kemarin Januari itu 1375 Kalau misalkan Misalkan dia 375 Mungkin Kalau teman-teman Relakat los ya silahkan Tapi kalau enggak ya Hold aja Setidaknya ini Saham bagus Dan mulai ada story Harusnya buat comeback ya Karena dia mau write issue Seperti itu Anyway Nggak ada yang tahu Pasar bakalan gimana Kita cuma bisa melihat potensi Dan kalau potensi yang saya lihat Ini Dia udah break out down trend Jadi opsinya cuma 2 Dia uptrend Atau sideways Dan harusnya Kalau dilihat dari calon-calon Pattern nya ya Dia bakalan comeback ini Harga sekarang juga Masih fair banget kok Kalau kita lihat dari Pendapatannya Pertumbuhannya ya Coba aja Bandingkan pendapatan Tahun 2000 Waktu dia di puncaknya 2016 ini Sama sekarang Banyakan mana Kalau misalkan Banyakan 2016 Ya berarti memang Harganya sepantasnya disini Tapi kalau sekarang ini Harganya Pendapatannya lebih tinggi Daripada 2016 Ya mungkin Dia belum kembali aja Untuk price in Seperti itu Dibuat swing Menurut saya masih aman Tuh Kalau misalkan kita cek Dari Fibonacci Nah dia juga Sudah mau kena 0,5 ya Di area 1 3,55 ini Harusnya besok Ada pantulan sih Degat-degat ini ya Karena dia udah mulai masuk Selling klimak juga Nanti tinggal Ditunggu divergentnya aja Dan kalau misalkan Dia bisa break out Harusnya Cakep Untuk si BCPR ini Kalau kita tarik Dari swing yang lebih besar Ya dia sekarang Tepat di 0,382 Seperti itu Kita tunggu aja Tapi harusnya penurunan Sudah mulai terbatas Dan Ya inilah Yang disebut dengan Dividend trap Saya yakin Malah gak jadi untung Ngambil dividen kemarin tuh Malah sekarang Dah rugi 10%an lebih Tuh Buat pembelajaran aja Jangan sampai Mengulangi kesalahan Yang sama untuk besok Tuh ya Oke Mungkin itu untuk konten hari ini Kalau misalkan ada kurang lebihnya Saya mohon maaf Buat teman-teman Ada yang pertanyaan Kritik atau saran Bisa sampaikan aja Di youtube Cek komen youtube Cuan Cuan Caham Atau di DM Instagram Terus juga jangan lupa Support terus channel Cuan Cuan Caham Dengan cara like Comment share Dan subscribe Karena support teman-teman Itu gratis Tapi itu sangat berarti Buat konten kreator Seperti saya ini Oke Mungkin itu aja Dari saya Sekian Dan salam Cuan Sampai jumpa